Salam sehat dari saya Perkenalkan nama saya adalah Johannes Mario Ginting Babo Dari gereja BWKP Bajam Sarulangon Runggun Marubungo Sebelum kita masuk ke dalam khutbah Kita berdoa dulu Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan kami mau membacakan firman Tuhan bimbinglah dan ajarilah kami Agar bisa menyampaikan firmanmu dengan baik Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucapkan Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa kan? Ada sukacita Joy 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 Sukacita Mari kita ulangi sekali lagi Ada sukacita Joy 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 Sukacita Sukacita Baiklah saudara-saudara Yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini Diambil dari kitab Yerimiah 1 ayat 5 sampai 8 Baginilah firman Tuhan Yerimiah dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kendungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepasikan engkau Demikianlah firman Tuhan Yang menjadi tema kita pada hari ini Adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Mari kita ulangi sekali lagi tema kita Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Melalui bacaan kita pada hari ini Kembali kita diajarkan untuk menjadi berkat bagi semua orang Baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja Maupun di lingkungan kita di tengah-tengah masyarakat Walaupun kita masih muda Dari Nabi Yeremia kita belajar Menjadi berkat bagi semua orang Kita tahu bahwa bagaimana Nabi Yeremia diutus Tuhan Untuk menjadi seorang Nabi Walaupun ia masih muda Dia tidak pernah takut dan bimbang Karena Tuhan yang menyertai dia Begitu juga kita tetap semangat Dan jangan takut dan getar menjadi saksi Tuhan di dunia ini Dengan tetap meminta kekuatan dan bimbingan dari Tuhan Marilah kita menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita Karena kita Membawakan hidup kami menjadi hidup yang baik di hadapanmu Dan tetap menjadi berkat bagi semua orang Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan Yesus Kristus